semua para pemirsa yang ada di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apakah ada sesi tanya-jawab? ada Prof terpatas lagi Prof dikatakan bahwa topiknya adalah konstitusionalisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebetulnya apa sih makna konstitusionalisme ini ya jadi saya agak melihat pada yang sekarang ini kita kita alami beberapa tahun terakhir ini karena memang kita bisa melihat bahwa dalam masa pandemi ini kita melihat apakah pembentukan perundangan kita itu tepat atau tidak apakah dilakukan dengan baik atau tidak jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme ada berbagai macam pendapat tapi kalau kita melihat sebetulnya konstitusionalisme kalau kita melihat saya dikatakan sebagai suatu faham atau gagasan yang menghendaki bahwa suatu kekuasaan itu perlu dibatasi jadi suatu kekuasaan itu dibatasi karena apa? agar penyelenggaraan negara tidak dilakukan secara seorang menang atau otoriter jadi mestinya kita bisa melihat bahwa kalau kita mempunyai negara maka negara itu harus ada pembatasan-pembatasan jangan sampai seseorang pimpinan kemudian menguasai semuanya pembatasan kekuasaan tersebut atau dalam undang-undang dasar atau dalam konstitusi di sini orang mengatakan undang-undang dasar atau konstitusi karena kalau undang-undang dasar itu biasa tertulis konstitusi itu bisa konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang merupakan kesepakatan umum diantara mayoritas rakyat yang mengenai bagaimana bentuk yang diidealkan bagi sebuah negara jadi artinya bahwa kita punya batasan-batasan dan batasan-batasan itu kita muat dalam konstitusi sehingga orang tahu bahwa oh ini salah ini benar bagaimana kita melihat pada kekuasaan-kekuasaan kalau kita melihat pada kekuasaan negara maka kekuasaan negara yang paling utama sebetulnya kalau saya melihat bahwa setelah suatu negara itu memilih siapa presidennya siapa lembaga-lembaga negara yang siapa pimpinan-pimpinan lembaga negara itu kemudian kita akan melihat sebatas mana sih kekuasaan mereka karena kalau kita bisa melihat suatu undang-undang dasar akan mengatur siapa yang menggemban fungsi legislatif fungsi eksekutif fungsi judikatif yang kadang-kadang orang bisa mengatakan juga fungsi administratif dan lainnya tetapi pada kenyataannya suatu hal yang paling utama sebetulnya kalau kita melihat bagaimana membatasi penyelenggaraan negara ini maka penyelenggaraan negara itu dapat dirumuskan di dalam undang-undang dasar itu apa kewenangan setiap lembaga lembaga yang paling bisa mengatur itu adalah lembaga yang namanya legislatif dan kemudian eksekutif juga karena kalau kita melihat pada lembaga legislatif berarti kalau di Indonesia bisa ada DPR dan presiden dan kadang-kadang ada undang-undang yang dibentuk oleh DPR DPD dan presiden tapi kekuasaan eksekutifnya juga cukup kuat karena kekuasaan eksekutif itu selain dia juga membentuk undang-undang bersama dengan DPR dalam hal ini maka dia membentuk semua peraturan perundangan di bawahnya nah ini yang kemudian kita harus melihat bahwa kalau begitu apa saja yang harus kita lihat kalau kita membentuk peraturan perundangan-undangan itu seperti apa gitu ya nah kalau kita melihat pada pasal 22A undang-undang dasar maka dikatakan disana ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang disini sudah menjelaskan bahwa oh ada keputusan yang namanya undang-undang dan tata caranya itu diatur dengan undang-undang nah jadi sebetulnya kalau disini saya juga mengatakan kenapa ya harus ada ketentuan tentang tata caranya mengatur undang-undang jadi disini kalau dulu kita bisa melihat bahwa untuk membuat suatu peraturan perundangan itu pernah ada in pres 1570 tentang bagaimana seorang menteri dapat mengajukan prakarsa para presiden untuk menguntuk undang-undang kemudian ada keputusan presiden 188 tahun 98 bagaimana prosedur untuk membentuk peraturan kemudian selanjutnya setelah perubahan undang-undang dasar ada undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan undang-undang dan kemudian karena ada pasal 22 undang-undang 10 itu ada karena undang-undang dasar ini perubahan kedua itu ditetapkan tahun 2000 maka tahun 2004 itu keluar undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nah setelah itu kita bisa melihat bahwa ada undang-undang apa saja yang kemudian dapat dilihat bahwa satu peraturan itu setelah undang-undang dasar ini maka kemudian ada undang-undang nomor 10 tahun 2004 dan kemudian itu digantikan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 dimana di dalamnya menyatakan dalam pasal 1 ayat 2 angka 2 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umur dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan jadi disini kalau perundang-undang itu harusnya ada norma hukum norma itu tertulis kemudian mengikat secara umum yang membentuk bisa lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan melalui prosedur yang berlaku nah prosedur yang berlaku ini diatut dalam undang-undang 12 2011 saat ini dan juga kemudian ditindaklanjut dengan Perpes nomor 87 itu bagaimana tetapi kita sekarang harus mengetahui apa sih yang namanya peraturan perundang-undang itu kalau peraturan tertulis kita tahu norma hukum kita tahu tapi kemudian dibentuk oleh lembaga negara ini kita harus melihat lembaga negara yang mana atau pejabat yang berwenang yang mana karena saat ini orang kalau melihat lembaga negara kita itu yang mana kita mengatakan bahwa ada lebih dari 100 lembaga negara apakah itu benar lembaga negara atau yang disebutkan Sat Orhan sebetulnya ada lembaga-lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara yang sebetulnya dia diatur oleh konstitusi biasanya yang namanya dengan huruf kapital dan fungsi tugas dan pewenangnya ada di dalam undang-undang dasar tersebut jadi kalau kita melihat pada Sat Orhan maka kita akan mengatakan ada MPR ada DPR DPD ada BPK MA MK KY dan Presiden tapi sekarang orang mengatakan semua lembaga negara nanti dulu kalau Sat Orhan lembaga negara itu harus tertentu tetapi kalau kita melihat pada semua peraturan perundang-undang ini kita melihat ada lembaga pemerintahan lembaga pemerintahan atau apa dikatakan sebagai Sat Rekering itu makanya bukan yang semuanya itu Sat Rekering ini adalah lembaga-lembaga yang dia melaksanakan undang-undang itu nah jadi kita bisa melihat di sana misalnya ada KPU ada KPI ada KPK ada semua badan-badan itu dia melaksanakan undang-undang dan untuk melaksanakan undang-undang itu kadang-kadang dia memerlukan suatu peraturan yang mengikat umum jadi kita bisa melihat di sini sekarang karena orang menganggap bahwa semua itu ada lembaga negara jadi kalau lembaga negara banyak banget kita punya lembaga negara saya mengatakan jangan sebut lembaga negara semuanya kalau lembaga negara semuanya maka dia mempunyai janjang jabatan kemudian juga ada prioritas untuk jabatan itu misalnya harus pakai mobilnya mobil yang mana kemudian kalau pergi harus pakai kendaraan apa ada pengawal dan sebagainya nanti dulu tidak semua lembaga negara seperti itu tapi itulah yang sekarang terjadi bahwa semua orang menyukurkan dengan lembaga negara nah ini yang harus dibidakan makanya kalau Anda melihat ada kasus-kasus yang kemudian akhirnya orang bingung ada KPK yang kemudian membuat satu tes bagi keanggotaannya kemudian begitu ada yang tidak diterima di sana kemudian ada pertentangan ombudsman ngomong KPK sendiri ngomong BKN ngomong KPK itu ini bagaimana mana yang lebih tinggi ini dalam kelembagaan ini yang perlu kita kemudian nanti harus kita perbaiki kembali sebetulnya jangan sampai kemudian kita menganggap semua lembaga negara sekarang kita mestinya melihat pada ketentuan norma itu apa kita melihat pada norma hukum dalam perundang-undangan kalau kita melihat pada Reuters dia mengatakan bahwa yang dimaksud perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan ada yang mempunyai tiga unsur yaitu dia bersifat norma hukum reks norm norma hukum itu berarti ada dilarang wajib kemudian diizinkan itu verbot kebut pustuming dan freestyling itu kemudian dia berlaku keluar narbetenwerken dia berlaku untuk semua orang tentunya ada kecualinya ada kecualinya tapi dia akan selalu mengatakan setiap orang setiap warga negara dan kemudian bersifat umum dalam arti luas kalau kita bisa melihat disini pengaturannya selalu bersifat abstrak setiap orang dilarang membunuh membunuh itu caranya bisa macam-macam dengan metode-metode yang macam-macam itu bisa berlaku sekarang kalau kita melihat pada segi perundang-undangnya maka bagaimana pembentukan suatu peraturan perundang-undang maka kita bisa melihat selain normanya seperti yang ABC ini maka kita juga bisa melihat bahwa dia merupakan peraturan yang diatribusikan atau yang didelegasikan gitu ya nah kalau kita melihat pada dasar pembentukan kewenangan itu maka ada atribusi atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan undang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah jadi kewenangan ini dirumuskan langsung dalam konstitusi kalau kita melihat pada konstitusi kita sekarang maka konstitusi kita sekarang itu mengatur secara langsung bagaimana suatu perda itu dapat dibentuk jadi kita bisa melihat di sana misalnya pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ini atribusi kewenangan jadi langsung dibentuk oleh undang-undang dasar kalau dulu untuk membuat perda itu tidak langsung dari undang-undang dasar tapi oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah baru setelah undang-undang dasar ini diubah maka ada pasal 18 ad dapat juga atribusi itu dari ketentuan pasal 4 ad 1 dimana disana disebutkan bahwa presiden adalah penyelenggara memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar jadi atribusi kepada presiden itu banyak sekali anda bisa melihat bahwa presiden itu dapat menuntuk peraturan undang-undangan kalau dengan DPR dia jadi membentuk undang-undang tapi presiden sendiri dapat membuat keputusan-keputusan yang nama jerisnya berbeda-beda ada yang PERPU ada peraturan pemerintah ada peraturan presiden ada perutapan presiden ada keputusan presiden ada maklumat presiden surat edaran presiden instruksi presiden bahkan dalam hal tertentu dia juga bisa membuat dekret presiden semua itu keputusan ini atribusi kewenangan itu pada presiden jadi presiden bisa membentuk semuanya sekarang kalau kita melihat kewenangan yang kedua adalah kewenangan yang disebut dengan delegasi delegasi adalah pelimpahan kewenangan pelimpahan kewenangan untuk peraturan undang-undang ini dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah baik dinyatakan secara tegas maupun tidak tegas-tegas jadi kalau kita melihat sekarang ini di dalam era reformasi ini banyak kadang-kadang delegasi itu tidak tepat kalau delegasi itu kalau dari undang-undang maka delegasi harusnya ke peraturan pemerintah peraturan pemerintah didelegasikan lagi bisub delegasikan kepada peraturan presiden dulu namanya keputusan presiden kalau kita melihat ini maka delegasi itu selesai begitu ada delegasi subdelegasi maka itu selesai di sana sekarang ini banyak undang-undang yang melimpahkan langsung ke peraturan menteri ini lompat delegasi dia melompati PP dan peraturan presiden kalau terjadi ada undang-undang melimpahkan langsung pada peraturan menteri maka ini berarti kita meniru sistem parlementer karena dalam sistem parlementer maka undang-undang itu langsung dilimpahkan berat peraturan menteri karena pada saat itu dianggap bahwa presiden itu hanya sebagai suatu simbol presiden tidak punya kewenangan mengatur dan sebagainya karena dia sebagai simbol maka undang-undangnya langsung melimpahkan beraturan menteri karena presiden dianggap tidak dapat digagung-gungkan jadi dianggap bahwa presiden itu tidak bisa disalahkan kalau membuat PP yang salah tidak apa-apa tidak boleh dipermasalahkan membuat perpres yang salah tidak boleh bermasalahkan itu tidak boleh maka dalam sisi parlementer undang-undang melimpahkan langsung pada peraturan menteri tapi rupanya itu gejala itu sekarang dalam era reformasi itu terjadi banyak undang-undang melimpahkan langsung pada peraturan menteri nah kalau peraturan menteri dia dibuat oleh kementerian itu sendiri maka kadang-kadang ada kontradiktif dengan kementerian yang lain peraturan menteri yang lain beda dengan peraturan ini yang menjadi suatu masalah jadi kalau delegasi perundangan harusnya pada PP dan peraturan presiden dan mestinya lebih tepat adalah keputusan presiden karena keputusan presiden itu bisa banyak nah sekarang kalau kita melihat tadi kan dasar-dasar konstitusionalism makanya kita bisa melihat apa yang ada dalam konstitusi kita batasan-batasan apa yang ada dalam konstitusi kita karena kalau kita membatasi sesuatu kewenangan suatu kekuasaan maka dibatasinya adalah dengan suatu peraturan apakah peraturan itu langsung konstitusi apakah undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain nah disini kita bisa melihat pada undang-undang dasar kita ini kewenangan yang sampai sekarang tetap ada dan tidak berubah walaupun konstitusinya sudah berubah empat kali yang pertama Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar karena pasal 4 S1 ini maka saya tadi katakan dari membentuk undang-undang dengan DPR sampai membuat maklumat Presiden instruksi Presiden surat edaran bahkan dekret Presiden itu semua kewenangan dari pasal 4 S1 sedangkan pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya jadi disini kalau kita melihat peraturan pemerintah itu harus berinduk pada undang-undangnya tidak boleh sorry ini kayaknya salah bukan undang-undang presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya jadi kalau presiden sudah sama DPR membentuk undang-undang dia mengesahkan diundangkan dan undang-undang itu berlaku maka presiden wajib membuat peraturan pemerintah kalau itu diperintahkan nah disini sebetulnya satu peraturan pemerintah itu hanya boleh berinduk pada satu undang-undang jadi kalau ada undang-undang didelegasian pada peraturan pemerintah itu didelegasiannya bisa banyak satu undang-undang bisa mendelegasikan kepada 10 20 peraturan pemerintah tetapi kalau satu peraturan pemerintah induknya hanya undang-undang itu jadi tidak boleh satu anak berinduk pada lebih dari satu induk kalau satu ibu bisa punya anak banyak tapi satu anak tidak bisa menyatakan ibunya lebih dari satu ini pasal 52 tapi sekarang ini ada setelah undang-undang cipta kerja ini ada PP yang mengacu pada tiga undang-undang sekaligus itu tidak tepat sebetulnya karena dikatakan peraturan pemerintah ini menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya jadi kalau undang-undang mengatakan untuk hal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah maka dialah peraturan pemerintah itu dibuat dan delegasi ini untuk peraturan pemerintah bisa tegas atau tidak tegas tegas kalau tegas berarti misalnya dirumuskan dalam undang-undang pajak misalnya undang-undang pajak itu mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak 20% dari penghasilannya maka itu wajib seluruh warga negara Indonesia wajib bayar pajak tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa kok setiap warga negara padahal ada yang bisa bayar ada yang bisa tidak kemudian dinyatakan di sana enggak ada perumusan yang lain kemudian orang bertanya kalau begitu cara bayar pajaknya itu bagaimana dimana kita mesti bayar pajak dan kemudian kapan kita harus bayar pajak itu enggak diurumuskan dia hanya mengatakan setiap harga negara wajib membayar pajak 20% dari penghasilannya tentunya akan mengatakan kalau semua orang enggak bisa diwajibkan maka tentu aja pengucualian di sana siapa yang wajib bayar pajak adalah yang punya penghasilan sekian juta satu tahun tapi bagaimana caranya dia membayar pajak kapan dia membayar pajak dimana dia membayar pajak itu enggak diatur jadi hanya mengatakan siapa harga negara wajib bayar pajak 20% kemana kalau undang-undang ini ditetapkan dan berlaku bisahkan dan diundangkan berlaku kemudian orang akan mengatakan jadi kapan saya masih bayar pajak dimana saya bayar pajak itu kan enggak tahu maka presiden dalam hal ini dapat membuat peraturan pemerintah untuk mengatur dimana dia harus bayar pajak dan kapan dia harus bayar pajak jadi disini dikatakan kalau fungsi PP itu mengatur lebih lanjut undang-undang baik yang secara tegas ataupun tidak tegas-tegas menyebutnya kalau sudah diundang-undang tapi undang-undang itu ada jadi bagaimana pelaksanaan undang-undang ini yang enggak akan jalan kan maka pelaksanannya diatur dengan peraturan pemerintah dan kemudian ada pasal 22 ayat 1 dalam hal ewal kegantikan yang maksa presiden berat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jadi disini ada sesuatu keadaan dimana dia adalah sesuatu keadaan yang mendesak hal ewal kegantikan yang memaksa maka ini tiga rumusan norma ini kalau pasal 22 kita lihat selanjutnya itu pasal 22 rumusannya seperti ini ayat 2 peraturan pemerintah ini harus mendapat perusahaan DPR dalam persidangan yang berikut artinya presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan kemudian langsung kemudian dapat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam persidangan berikut nah ini yang menjadi permasalahan sekarang kalau Anda melihat disini kemudian mempermasalahkan jadi undang-undang cipta kerja itu yang dulunya perpu kemudian eh maaf bukan undang-undang cipta kerja undang-undang tentang penahulangan pandemi itu PR1 2020 pada waktu itu kemudian dia ditetapkan oleh presiden tapi DPRnya masih bersidang hanya tinggal waktu 2 hari apakah ini menjadi sidang yang berikut selama ini presiden berikut itu berarti kalau sekarang DPRnya masih reses presiden menetapkan peraturan perminta pengganti undang-undang maka setelah DPR ini sidang kembali resesnya selesai sidang kembali maka perpu ini dibawa ke DPR untuk disetujui nah perpu 2020 itu 2 hari sebelum DPRnya reses tapi karena kemudian tinggal 2 hari itu presiden mengajukan ke DPR dan itu disetujui menjadi undang-undang maka sekarang di sini masih ada permasalahan kalau kita melihat permasalahan ini juga diajukan sebagai pengujian undang-undang apakah ini tepat atau tidak kemudian ayat 3 mengatakan jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicapur jadi kita bisa melihat di sini bahwa perpu itu masa berlakunya itu terbatas kadang-kadang makanya kalau advokat-advokat yang biasanya bersidang di MK itu kalau ada perpu begini mereka cepat-cepat mengajukan mengajukan MK ini mau diuji tapi batas waktunya bagaimana karena jangan-jangan begitu dia mengajukan belum sampai di sidang tapi perpunya sudah menjadi undang-undang ini biasanya mereka menyikapi bagaimana mengajukan perpunya dan juga mengajukan undang-undangnya karena biasanya undang-undangnya kan setelah disetui bersama oleh DPR dan Presiden selain tiga selain tiga peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dasar ini yang sampai sekarang rumusannya tetap bersama tidak diubah oleh DPR MPR kalau yang ubah undang-undang dasar kan maksudnya MPR kemudian kita masih melihat ada undang-undang tadi kan ada Kepres atau Perpres peraturan pemerintah dan kemudian Perpu tapi di samping itu karena yang tiga tadi tidak diubah tapi yang ini dasar hukum undang-undang ini diubah oleh MPR jadi kalau kita melihat pada perubahan undang-undang dasar sebelumnya kita bisa melihat bahwa Presiden itu memegang kuasaan membentuk undang-undang dengan persenjuan DPR jadi di sini Presidennya yang memegang kekuasaan membentuk dan DPR yang menyetujui karena hal-hal inilah kemudian MPR ingin mengubahnya padahal di sini kalau kita melihat orang selalu mengatakan ini kuat Presidennya karena Presiden yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang DPR hanya menyetujui saja nah ini orang menganggap bahwa ya kalau Presiden DPR tidak setuju bagaimana sebetulnya di sini mempunyai kekuatan yang sama bahkan kalau programnya selalu mengatakan persen di sini itu sebagai mana kita melihat pada aliran listrik kalau kita kalau kita mau menyalakan lampu mohon maaf ya jadi kalau ada suatu rancang undang-undang diajukan ke DPR apakah DPR selalu setuju tidak jadi di sini kita bisa melihat bahwa persetujuan bersama ini sebetulnya kalau kita tidak setuju tidak usah jadi undang-undang karena kalau kita melihat pada aliran lampu kita bisa menyalakan lampu itu kalau positif dan negatif itu bertemu jadi kalau DPR dan Presiden itu setuju maka dia jadi undang-undang tapi kalau tidak setuju ya tidak jadi undang-undang persetujuan ini memang dulu dibentuk dalam kita melihat pada kaedah bahasa Indonesia yang lama persetujuan itu artinya marilah kita bersetuju marilah kita bersetuju sehabis webinar ini kita nonton film Anda setuju atau enggak tergantung pada Anda Anda bisa mengatakan enggak bisa saya habis ini ada kuliah lagi yang satunya saya setuju artinya dia dapat menolak dapat menyetujui nah tapi kemudian pada era-era sekarang ini pada waktu reformasi dianggap bahwa ini menguatkan Presiden ya padahal dalam tata tertib DPR-nya dikatakan bahwa anggota DPR dapat mengajukan rancangan orang-orang kapan kapan saja sebetulnya tapi tata tertib DPR-nya yang membatasi ya DPR hanya dapat mengajukan rancangan usul inisiatif kalau dari 30 orang anggota dari minimum 2 fraksi turun lagi 25 anggota dari 2 fraksi turun lagi 20 orang dari 2 fraksi sampai akhirnya 1 orang dari anggota DPR tapi enggak pernah ada nah jadi sebetulnya rungusan ini enggak salah begitu tapi kemudian kalau kita melihat pasal-pasal 20-nya tiap-tiap undang-undang menghendaki perusahaan DPR kata bersetuju itu jika enggak disetujui maka tidak dapat dilanjutkan tapi harus diajukan pada sidang berikutnya dan pasal 21-nya menyatakan anggota anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang jadi sebetulnya hak mengajukan itu juga ada di anggota DPR tetapi selama ini dia terbebani dia terikat oleh peraturan tata-tata DPR karena inilah kemudian pada perubahan undang-undang dasar maka rumusan ini diubah rumusan ini diubah menjadi seperti ini presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat kapan ini presiden berhak mengajukan kapan saja mau sehari kirim dua rancangan undang-undang tiga rancangan undang-undang enggak masalah karena begitu rancangan undang-undang diserahkan dari DPR dikirimkan ke DPR maka dia tidak boleh disimpan dilaci dia harus dibahas bahwa pembahasannya kapan tapi itu harus dibahas diagendakan pasal 20-nya ini kemudian mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang kalau kita melihat pada ayat 1 saja memang jelas kelihatannya DPR-nya yang legislatif yang memegang kuasaan membentuk undang-undang tapi kalau kita melihat pada ayat 2 maka sudah sama juga setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama ini malah ditegaskan harus dibahas bersama disetujui bersama padahal undang-undang yang lama tidak ada disitu ayat 3 nya bersama jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama disini bersama lagi maka rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persetujuan DPN masa itu ayat 4 yang lebih kuat lagi presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui sama untuk menjadi undang-undang jadi ayat 4 nya ini lebih menguatkan posisi presiden sebetulnya dulu rancangan undang-undang untuk jadi undang-undang juga disahkan tapi rumusannya tidak ada dalam konstitusi dia hanya mengatakan presiden memegang kuasaan untuk undang-undang dengan persetujuan DPR nah ayat 4 ini ayat 1 2 3 4 ini diubah dalam perubahan pertama nah karena setelah ayat 4 ini laku kemudian MPR berpikir loh ini kalau begini ya sama aja ya kan kekuasanya tetap di presiden lebih kuat maka dalam sidang kedua tambahkan ayat 5 dalam hal rancangan yang telah disusahkan oleh DPR dan presiden tidak disahkan oleh presiden maka dia sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib diundangkan nah dia kalau kita bisa melihat seperti ini maka sebetulnya sekarang ini kalau kita melihat sebetulnya maka kekuasaan perundang-undang itu kekuasaan untuk undang-undang itu cenderung untuk lebih menguatkan presiden dari norma-norma yang ada ini tapi semua orang mengatakan adanya pergeseran kekuasaan legislatif tepat tepat atau enggak ini saya mengatakan enggak tepat karena kekuasaannya sekarang lebih pada presiden dia berhak mengajukan ikut membahas bersama ikut menyetujui bersama kalau enggak disusus sama tidak dapat dilanjutkan dia mengesahkan rancangan yang telah disusus bersama berarti dia itu lebih kuat apalagi kalau dia sudah menyetujui di tingkat 2 ayat 2 ini kalau dia sudah menyetujui maka presiden tetap dapat tidak mengesahkan coba rancangannya dibahas bersama dia sudah setuju tapi pada waktu disahkan presiden mengatakan waduh saya enggak mau saya enggak mengesahkan ya kan anda bisa melihat undang-undang KPK perupaan undang KPK kan diajukan dibahas akhirnya presiden enggak saya enggak tanda tangan saja nah berarti disini lebih menguatkan presidennya ya nah sekarang kalau kita melihat dengan demikian kita akan melihat bagaimana sih perundangan kita gitu kan batasan-batasannya itu apa jadi kalau tadi melihat pada konstitualisme maka kita melihat batasan-batasan itu bagaimana nah sekarang kita melihat disini kalau kita melihat pada jenis dan hirarki ini ya disini dikatakan bahwa jenis perundangan-undang itu adalah undang-undang dasar TAP MPR undang-undang dan perpu peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah katanya kota ya kalau anda melihat pada buku saya dan pendapat dari Prof Hamid Atami ini maka undang-undang dasar dan TAP MPR tidak termasuk peraturan perundang-undang seperti sekarang misalnya TAP MPR apakah anda terikat oleh TAP MPR tidak anda terikat oleh undang-undang dasar tapi kalau anda melanggar undang-undang dasar anda bisa enggak diberikan sanksi enggak bisa kecuali anda melanggar undang-undang karena undang-undang itu dibentuk berdasarkan undang-undang dasar sedangkan di TAP MPR TAP MPR itu hanya mengatur presiden walaupun kadang-kadang ada TAP MPR yang kemudian mengatakan bahwa itu seperti berlaku umum tapi TAP MPR adalah mandat dari MPR untuk presiden yang sekarang ini kita hanya mempunyai sebetulnya yang tercantum di dalam pasal 2 dan pasal 4 undang-undang 12 2011 yaitu hanya 14 TAP MPR saja banyak yang sudah tidak bisa berlaku tetapi tentunya kita harus melihat bahwa mestinya harus ada ketetapan yang kemudian menyiarkan apa saja yang sudah selesai atau yang perlu dicabut ya ini yang kita tunggu itu kita melihat ke depan apakah betul bahwa MPR menginginkan adanya perubahan atau amandemen terbatas amandemen terbatas karena MPR menganggap bahwa perlu GPHN atau perlu pokok-pokok haluan negara bagi presiden supaya presidennya enggak membuat aturan-aturan sendiri tapi kita juga harus melihat presiden kita kan sekarang dipilih oleh rakyat sendiri dan pada waktu presiden itu akan mencalonkan diri maka ke KPU dia selain membawa siapa dia KTP dan sebagainya dia juga membuat suatu visi misi lima tahun ke depan mau apa jadi program lima tahun ke depan itu bagi seorang presiden Indonesia itu sudah ada di dalam visi misi yang diajukan ke KPU Komisi Pemilihan Umum itu nah sekarang bagaimana kalau kemudian MPR mau membuat pokok-pokok haluan negara dan kemudian mau mengubah atau amandemen terbatas sebagai undang-undang asal nanti dulu kita lihat dulu nanti jangan-jangan amandemen itu menjadi merembet kalau sekarang kan residennya dipilih rakyat jadi kemudian yang memberikan mandat itu adalah rakyat tapi kemudian kita enggak tahu ini masih dalam perdebatan ada yang mengatakan enggak perlu diubah lagi karena juga kalau kita melihat pada perubahan yang terbatas itu kita harus melihat pada pasal 37 undang-undang dasar dia harus diajukan oleh sepertiga anggota MPR dan kemudian kita bisa melihat bahwa itu harus dijelaskan mana yang mau diubah kalau mana yang harus diubah maka anggota MPR yang lain karena MPR itu dari atas anggota DPR dan anggota DPD maka dia akan tahu oh perubahannya seperti ini kalau kita melihat seperti itu maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan amandemen terbatas itu bisa kesana kemari karena bisa bagaimana kemudian residennya dipilih oleh rakyat kok yang memberikan pedoman ko-MPR ini hal seperti ini tapi kalau secara perundang-undangan maka undang-undang dasar dan ketetapan MPR tidak termasuk perundang-undangan yang termasuk perundang-undangan adalah undang-undang kebawah jadi hirarki perundang-undangan itu dari undang-undang terpu dan peraturan kebawah jadi kita bisa melihat disini bahwa harusnya kita melihat sebetulnya apa sih yang harus kita rumuskan dalam hirarki perundang-undangan kecuali kalau kita mengatakan hirarki norma hukum di Indonesia misalnya norma hukum tertulis maka kita bisa melihat undang-undang dasar dan TAP MPR masuk disini tapi kalau perundang-undangan maka dimulai dari undang-undang dan perpu kalau ada mengatakan kekuasaan legislatif itu kekuasaan apa? kekuasaan membentuk undang-undang jadi peraturan perundang dimulai dari undang-undang ini tapi masih ada yang mengatakan enggak karena hirarkinya undang-undang 12-2011 mengatakan begini maka ini juga termasuk hirarki itu yang kita harus melihat selain ini kita bisa melihat kita bisa melihat pada pasal 8 yang pasal 7 tadi sudah jelas ada undang-undang atau perpu ada PP perpres peraturan daerah tapi pasal 8 mengatur lebih jauh lagi jenis peraturan perundang-undang selain sebagaimana dimaksudnya pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR DPR DPD MA MK BPK KUA BPK dan Komisi Yudisya apakah dia membuat aturan yang mengatur umum tadi tadi kan dikatakan sifatnya normatif kok normatif itu bisa larangan kewajiban persetujuan dan kebolehan gitu kan dan kemudian berlakunya umum untuk luas tapi apakah yang merah ini dia berlaku untuk umum peraturan MPR itu hanya berlaku untuk anggota MPR peraturan DPR hanya berlaku untuk DPR kan DPR nggak bisa mengatur kita kita memilih DPR sebagai wakil rakyat kita kita memilih DPD sebagai perwakilan kita dari daerah kalau kita memilih dia sebagai wakil kita maka wakil itu tidak boleh mengatur orang yang memberikan perwakilan itu gitu kita yang berhak untuk mengatur mereka karena kita yang memilih mereka jadi disini sebetulnya yang merah ini ini tidak boleh termasuk dalam perundang-undang nah kemudian kita bisa ambil disini yang hijau yang hijau badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dipenuhi dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang ini sekarang banyak undang-undang yang mengatur bahwa untuk undang-undang ini dibentuk lembaga ini untuk undang-undang ini dibentuk komisi ini untuk ini dibentuk badan ini kita lihat badan itu sebagai badan apa kalau dia dibentuk oleh undang-undang maka yang membentuk badan lembaga atau komisi itu pasti presiden atau pemerintah tidak boleh oleh yang lain karena disini dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah dibentuk dengan undang-undang jadi disini kita bisa melihat bahwa mestinya yang hijau ini harus dilihat apakah dia menjadi lembaga seperti apa jadi maka itu saya mengatakan tadi kalau ada suatu pertentangan antara KPK Obusman BKN itu menjadi suatu masalah yang lebih tinggi yang mana kalau kita melihat hirarki maka kita melihat padahal setiap lembaga itu biasanya dikatakan ini lembaga yang mandiri ini lembaga yang independen artinya apa artinya dia mandiri dia independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang ada dalam peraturan tersebut dan ini juga sudah ditegaskan oleh MK oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mandiri itu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dia independen itu dalam laksan fungsi dan tugasnya dia gak boleh dicampuri oleh orang lain tapi karena banyaknya lembaga-lembaga yang nanya badan lembaga atau komisi ini menjadi kita bingung jadi ini yang lebih tinggi yang mana karena semua diatur berdasarkan undang-undang kemudian kita melihat yang biru ini yang biru itu kalau Bank Indonesia dianggap di sana dalam undanan Bank Indonesia juga dinyatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah bank yang mandiri dan dia boleh mengatur dalam kewenangannya Bank Indonesia itu peraturan Bank Indonesia itu diletakkan dalam pengembara negara bahkan jadi Bank Indonesia ini diberikan atribusi kewenangan sehingga dia mempunyai kewenangan yang boleh mengatur dalam mengatur namanya peraturan Bank Indonesia dan itu mengikat umum dan juga dia diletakkan di dalam lembara negara menteri bagaimana menteri ini yang kita mendua sebetulnya karena kalau kita melihat pada menteri harusnya dari undang-undang maka dia dirumuskan ke peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah ke peraturan presiden tapi karena kita ini sekarang ini terbiasa membuat undang-undang yang melimpahkan pada peraturan menteri kita terpaku pada sistem parlamenter karena orang menganggap bahwa membuat peraturan pemerintah itu lebih sulit daripada membuat peraturan menteri karena kalau membuat peraturan pemerintah harus diprogramkan lebih dahulu dibahas bersama oleh kementerian-kementerian yang terkait lembaga-lembaga yang terkait tapi kalau membuat peraturan menteri itu ya oleh kementerian itu sendiri paling-paling mendatangkan ahli maka sekarang banyak peraturan menteri yang sebetulnya tidak termasuk di dalam perundangan di sini tapi karena banyaknya pelimpaan dari undang-undang maka peraturan menteri ini kemudian dimasukkan di sini kemudian kalau yang merah ini DPRD Provinsi DPRD Kota atau Kepala Desa dan yang setingkat itu tidak berhak membentuk peraturan perundang-undangan kalau gubernur boleh bupati wali kota boleh tapi DPRD Provinsi Kepala Desa dan Kepala Desa tidak boleh membentuk peraturan yang namanya perundang-undangan ini yang terjadi dan kalau kita melihat di sini peraturan Kepala Desa atau peraturan Desa ini Anda bisa membandingkan antara undang-undang 23 2004 dan undang-undang tentang pemerintahan Desa disini kalau Anda melihat pada ketentuan umumnya undang-undang pemerintahan daerah tidak memasukkan peraturan Desa sebagai perundang-undangan tapi undang-undang Desa memasukkan di sana ini yang harus kita melihat tidak ada konsistensi dan tidak ada satu sinkronisasi antara undang-undang yang mengatur hal kadang-kadang nanti kita bisa melihat di sini apakah Kepala Desa tidak boleh mengatur apakah kemudian Desa tidak boleh mengatur dengan peraturan Desa boleh tapi namanya bukan perundang-undangan di sini yang kita harus melihat jadi kalau kita melihat pada ini maka ada hal-hal yang sebetulnya undang-undang Desa juga memberikan batasan-batasan dan batasan-batasan yang itu dapat diatur dalam undang-undang maka undang-undang 12-2011 mengatur siapakah yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan itu jadi ini kalau kita melihat pada peraturan perundang-undangan batasan-batasannya apa kalau kita melihat mahkamah konsistensi boleh tidak membuat peraturan yang mengingat umum tidak boleh kalau mahkamah agung dan mahkamah konsistensi membentuk peraturan yang mengikat umum maka dia tidak bebas lagi karena kekuasaan kehakiman kekuasaan peradilan itu adalah kekuasaan yang bebas merdeka tidak terpengaruh oleh yang lain maka dia tidak boleh mengatur umum karena begitu dia mengatur umum kemudian itu dianggap oleh masyarakat itu salah mau kemana maka maka kalau kita melihat pada undang-undang MA dan MK itu dikatakan MA tidak boleh menguji peraturan MK atau keputusan MK kemudian MK juga tidak boleh menguji keputusan makamah agung jadi kita bisa melihat di sini maka kalau MK membuat peraturan MK dia membuat peraturan untuk ke dalam lembaga itu bagaimana cara mengajukan permohonan dan sebagainya bagaimana merumuskan permohonan pengujian undang-undang itu dirumuskan itu dan itu mengatur hanya mengatakan ini loh tidak mengatakan setiap orang yang mengajukan permohonan ke MK enggak pengajuan permohonan dirumuskan di dalam kemudian rumusan-rumusan itu hanya berlaku sebetulnya ke dalam tapi bagi orang yang akan ikut akan mengajukan pengujian ke makamah konstitusi maka dia menundukkan diri dan mereka ke makamah konstitusi karena pasal-pasal yang ada dalam peraturan makamah konstitusi itu jadi di sini yang sebetulnya ada peraturan yang bersifat intern tapi kemudian kalau orang lain mau masuk gimana sama juga misalnya ada peraturan tata terdip DPR yang mengatakan DPR itu membagi antara sidang tertutup dan sidang terbuka bagaimana seseorang dapat mengajukan dapat ikut dalam sidang tertutup kalau dia mau ikut sidang tertutup ya tulis surat dulu karena sidang DPR ini akan membahas suatu rancangan undang-undang yang cocok dengan calon disertasi saya atau calon tesis saya atau skripsi saya maka saya minta izin untuk ikut mendengarkan dalam sidang tertutup itu artinya orang lain yang mau masuk ke situ maka dia harus meminta izin lebih dahulu nah ini hal-hal seperti ini kalau kita melihat pada pasal 7 dan pasal 8 maka harusnya kemudian yang ini tidak masuk kita harus melihat bagaimana sekarang ini sudah ada mulai pembahasan untuk perubahan undang-undang 2012-2011 ini tapi disini masih menjadi permasalahan karena ya kalau DPR DPD kan tidak ada mengatur keluar MPR tidak pernah bisa mengatur kita apalagi DPD Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi BPK kan dia mengaturnya keuangan negara jadi kita bisa melihat ini ini perundang-undangan jadi ini pembatasan-pembatasan dalam konstitusi yang ada di dalam undang-undang dasar pasal 4 et 1 pasal 5 pasal 5 ya 2 kemudian pasal 22 ya untuk pasal 5 et 1 nya itu yang agak berbeda karena itu perubahan undang-undang dasar kemudian ada pasal-pasal yang lain orang mengatakan di dalam tor Anda Anda yang mengatakan bagaimana dengan pandemi ini saya tadi lupa memberikan kenapa saya membatasi pada ini karena di sini Anda mengatakan bahwa Alina kedua Anda mengatakan pada aspek pembentukan perundangan di masa pandemi menjadi persoalan yang cukup serius pasalnya selama pandemi pemerintah dan DPR telah menghasilkan berbagai undang-undang secara cepat dan kontroversial baik secara formil maupun material misalnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jadi saya tidak akan masuk ke situ karena ini masih dalam pembahasan di Mahkamah Konstitusi saya sebagai mantan Hakim Konstitusi saya tidak akan mengkomentari itu karena saya komentar misalnya saya dalam kelas kecil dan sebagainya kadang-kadang saya memiliki tapi saya tidak bisa mengelihat secara umum dimana kemudian oh Bu Maria pendapatnya begini kecuali kalau saya diadakan sebagai ahli walaupun saya sudah berjanji 5 tahun ke depan setelah saya keluar dari MK tidak akan menjadi ahli hukum atau saksi dalam peradilan-peradilan seperti ini nah jadi kita bisa melihat sini maka ini saya batasi apa sih pembatasan pembatasan nah tapi Anda juga membuat di dalam tor Anda karena di sini juga Anda menyatakan bahwa ada peraturan-peraturan yang kadang-kadang itu benar ada perundang-perundang atau bukan ada berbagai surat edaran ada berbagai surat edaran dan juga ada maklumat dan sebagainya ini termasuk dimana ini saya coba untuk menjelaskan pada Anda apa saja sih yang saya karena kalau kita melihat presiden kita itu tidak hanya terikat oleh peraturan perundang-undangan dia juga terikat juga oleh peraturan-peraturan kebijakan maka kalau Prof. Hamid Atamini pada waktu sidang porna bakti dia maka dia mengajukan suatu suatu definisi tentang hukum tata pengaturan hukum tata pengaturan itu bisa terdiri dari perundang-undangan bisa peraturan kebijakan dan yang lainnya itu itu yang kita belum punya kita belum membahas secara detail walaupun sebetulnya sudah terlihat ada beberapa yang kita bisa perkelakan berarti kita bisa melihat kalau itu perundang-undangan kemudian bagaimana peraturan kebijakan itu peraturan kebijakan itu juga mirip seperti perundang-undangan disini kita bisa melihat peraturan kebijakan itu apa peraturan kebijakan itu peraturan tertulis atau tidak tertulis kalau tadi perundangan pasti tertulis kalau peraturan kebijakan tertulis atau tidak tertulis walaupun kalau tidak tertulis ini ada beberapa yang mengatakan tidak boleh yang tidak tertulis misalnya seperti Prof Laetia Marjuki itu mengatakan tidak bisa peraturan kebijakan itu harus tertulis tapi kalau Van Kreevel Prof Hamid menyatakan Prof Hamid mengacu pada teorinya Van Kreevel mengenai Bullets Rehul maka dia mengatakan peraturan kebijakan itu bisa tertulis atau tidak tertulis yang baik secara langsung atau tidak langsung tidak disasarkan pada undang-undang dasar atau undang-undang jadi undang-undang dasarnya juga tidak mengatur undangnya juga tidak mengatur atau kelihatan apa sih yang dimaksud begitu ya tapi itu dalam penyelenggaraan kebenaran pemerintahan yang tidak terbatas disebut dengan Freiblet jadi sebetulnya ini tidak diatur atau diatur tapi tidak jelas begitu dan juga tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undang jadi undang-undangnya tidak mengatur tapi ini kadang-kadang ada permasalah terhadap pelaksanaan pasal-pasal tersebut nah ini menjadi peraturan-peraturan kebijakan peraturan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan karena penyelenggaraan pemerintahan itu memberikan kepada pelakunya kebebasan memberikan pertimbangan ini yang biasanya disebut dengan Beordellings Freihead atau Frei Emerson Anda selalu melihat oh itu ada Frei Emerson gitu kan ya itu adalah Beordellings Freihead atau yang namanya Discretionary Powers jadi kekuasaan-kekuasaan diskresi sebetulnya dia bukan enggak diatur itu tapi lembaga pemerintahan mengatakan tapi kalau enggak diatur itu sebagaimana gitu nah hal ini yang kemudian perlu untuk dirumuskan nah saya mencoba kalau kita mencari dari teorinya Van Kreeveld dari bukunya Van Kreeveld maka ada jenis-jenis kebijakan ya di Belanda ada yang namanya Sedowet Givings Perundangan Semu Sedowet Riechels ada Forskriften ada Riechlingen ada Riechlingen ada Cirkuler ya nah yang Riechlingen ini dan Cirkuler ini yang banyak sekarang terjadi di Indonesia ini ya ini ada suatu perdoaan-perdoaan khususus yang kemudian disini ada Cirkuler surat-surat edaran gitu ya ada yang namanya Bletsnota ada Riechlementen dan Bekenmarking Bekenmarking ada pengumuman-pengumuman gitu ya sedangkan di Jerman namanya Verwaltung Verordungen dan kemudian sekarang diganti dengan Verwaltung Forskriften di Inggris dia dinyatakan dengan Administrative Rules atau Policy Rules di jaman Hindia Belanda kita kita mempunyai namanya Administrative Riechlingen peraturan-peraturan Administrative nah sebetulnya kita ada semua disini Riechling peraturan-peraturan kita punya Cirkuler misalnya juga ada juga namanya Surat-edaran Surat-edaran Perundang-undang semua itu juga ini semuanya kita bisa melihat bagaimana sih ciri-ciri dari satu peraturan-peraturan ini dia untuk menyelahkan pemerintahan ini di undang-undang tidak diatur tapi kalau tidak diatur bagaimana menyelahkan pemerintahan ini maka kalau kita bisa melihat disini kita bisa melihat contoh-contoh yang ada misalnya disini ada keputusan Bupati Kepala Daerah yang menetapkan bahwa untuk jenis kredit tertentu petani hanya dapat diberikan itu kalau dia telah memberikan bukti dia pernah membayar pajak gitu jadi kredit itu akan disetujui kalau petani ini memberikan bukti bahwa saya pernah bayar pajak pajak bumi atau pajak apa saja jadi ini sesuatu yang buktinya bahwa oh dia lakukan ini jadi tidak diatur ini kemudian kalau misalnya sekarang masa sekarang ini kalau ada keputusan camat yang mengatur atau lurah yang menetapkan seseorang hanya dapat ikut vaksinasi jika yang bersangkutan sudah memberikan fotokopi KTP ini sesuatu yang keputusan ini boleh tertulis boleh tidak tertulis kalau Anda mau vaksinasi COVID-19 ini maka dia akan dicatat mana KTP-nya apakah itu yang minta lurah atau camat atau lembaga yang melaksakan vaksinasi itu tapi camatnya lurahnya bisa mengatakan kalau mau vaksinasi tunjukkan fotokopi KTP-nya nah di sini sebetulnya peraturan-peraturan kebijakan yang bisa tertulis ataupun tidak tertulis dan ini banyak sekali sebetulnya jadi ini sebetulnya contoh-contoh yang kelihatannya ya biasa saja dan Anda juga tidak akan tidak akan apa tidak akan terbebani oleh ini bahkan kalau dulu ada misalnya kalau Anda mau membuat apa membuat sim di kepolisian yang mengatakan oh tidak boleh bawa foto sendiri walaupun foto Anda itu cakep sekali tapi dia mengatakan kalau mau membuat sim foto di sana dulu itu di kepolisian sudah ada tempat di mana Anda berfoto untuk membuat sim itu ini suatu peraturan-peraturan kebijakan yang dapat dilaksanakan dibentuk tertulis atau tidak tertulis oleh pejabat-pejabat pemerintahan atau administratif jadi ini banyak sekali jadi bisa itu sebagai maklumat maklumat itu kan pengumuman hari ini ada apa dan Anda harus ngapain Anda mau terikat mau tidak terikat ya tergantung dan sanksinya juga tidak saksi bidana karena sanksinya tentu sanksi administratif jadi misalnya kalau Anda tidak menunjukkan pelunasan pembayaran pajak tertentu ya kreditnya tidak akan dicairkan dan harus membuktikan lebih dahulu nah inilah yang sebetulnya harus kita fahami batasan-batasan dalam konstitusi yang kemudian mengikat penyelenggara pemerintahan itu antara perundang-undang dan peraturan kebijakan nah peraturan kebijakan ini bisa namanya bisa akhirnya bermacam-macam karena setiap lembaga mungkin membuat satu aturan sendiri nah kita melihat kenapa ini harus ada karena ini ini ada satu gambar yang sangat jelas disini ini kalau mungkin Anda tidak jelas disana ini keputusan ini keputusan dalam arti luas keputusan dalam arti luas itu bisa peraturan bisa keputusan jadi sebetulnya keputusan itu terdiri atas peraturan dan penetapan kalau sekarang kita akan selalu membedakan antara peraturan dan penetapan kita tidak boleh karena kita tidak boleh melihat pada keputusan itu bisa empat ini ini peraturan perundang-undangan kalau peraturan perundang-undangan maka ada undang-undang ada peraturan pemerintah keputusannya ada keputusan presiden kemudian ada keputusan menteri di daerah ada keputusan kepala daerah gubernur dan keputusan bupati wali kota tapi di samping ini yang merah ini yang merah ini perundang-undangan kemudian kalau peraturan peraturan kebijakan ini yang kedua ini peraturan kebijakan itu dibuat oleh presiden oleh menteri oleh gubernur bupati atau wali kota rumusan normanya hampir sama umum abstrak dan terus menerus nah disini ada peraturan peraturan yang berhentang umum yang lainnya juga bisa keputusan presiden keputusan menteri keputusan gubernur dan keputusan bupati wali kota tapi yang untuk yang disini yang tiga ini kalau yang merah ini ini perundang-undangan ini batasannya jelas ini hanya sampai keputusan bupati wali kota tapi untuk yang tiga ini ini tidak terbatas kalau sekarang kita melihat di desa maka kita sampai desa bisa sampai kepala desa kalau di jajah desa itu masih ada di bawah kepala desa maka itu juga termasuk keputusan pemerintahan dan disini yang biasanya disebut dengan besiking ini bisa dari keputusan presiden keputusan menteri keputusan gubernur keputusan bupati dan wali kota disini ini yang secara jadi kalau kita melihat pembatasan pembatasan dalam konstitusi yang berlaku untuk kelegaraan negara ini sebetulnya semuanya masuk disini batasan batasannya ada walaupun batasan ini kadang-kadang tidak terlihat kalau saya melihat pada yang lebih luas kita gambarkan disini nah ini gambarnya keputusan dalam arti luas ini ada peraturan ada keputusan ini peraturan perundang-undangan disini ini ada peraturan kebijakan peraturan yang berentang umum yang lainnya dan keputusan tata usaha negara orang biasanya membutuhkan ini adalah perundang-undangan bad giving ini adalah apa dikatakan sebagai kemudian ini peraturan yang berentang umum lainnya dan semuanya keputusan tata usaha negara yang ini bersifat satu keputusan besiking nah inilah yang bisa saya kemukan pada Anda bahwa pembatasan pembatasan penilaian pemerintahan dalam undang-undang dasar itu sudah ada bahkan kalau kita melihat pada pasal 18 tadi dikatakan pasal 18 undang-undang itu membatasi bahwa kalau di daerah ada peraturan-peraturan di tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah dan TPRD nah jadi kalau kita bisa dari sini cakupannya sangat luas dan selama ini kita hanya membahas tentang perundang-undangan saja peraturan-peraturan kebijakan ini tidak pernah kita bahas pada peraturan-peraturan kebijakan ini justru lebih dekat sekali pada kita semua karena kadang-kadang peraturan itu dari lurah dari kepala desa karena kalau penyeligaan pemerintahan itu kan tidak sampai hanya pada kapten kota di bawah ini ada peraturan-peraturan desa dan peraturan kepala desa saya rasa sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan mungkin kalau masih ada pertanyaan saya akan menjawabnya baik terima kasih Prof. Maria tadi banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari beliau terutama dari aspek perundang-undangan tadi yang beberapa yang kemudian sempat saya catat tadi beliau mengutarakan terkait dengan konstitusionalisme dimana konstitusionalisme itu merupakan ajaran terkait dengan pembatasan kekuasaan kemudian tadi kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari atribusi atau kemudian delegasi dan tadi kemudian yang menarik soal adanya asumsi yang mengatakan adanya pergeseran fungsi legislasi ketika amandemen tapi beliau menurut Prof. Maria Farida disampaikan bahwa ternyata malah justru presiden yang lebih besar kekuasaan legislasinya tidak ada pergeserannya walaupun kemudian kita sudah melakukan amandemen dan tadi juga beliau menegaskan soal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dimana undang-undang dasar dan kemudian TAP MPR itu sebenarnya tidak masuk dalam hirarki jadi hirarki itu dimulai dari undang-undang ke bawah sampai dengan perda dan terakhir tadi beliau juga menyampaikan terkait dengan peraturan kebijakan yang pada dasarnya itu bisa tertulis dan tidak tertulis langsung atau tidak langsung dan berdasarkan undang-undang atau tidak berdasarkan undang-undang tadi cukup problematik ketika memang membahas peraturan kebijakan dimana pembahasan mengenai peraturan kebijakan juga belum banyak dikaji dalam kaitannya dengan hirarki peraturan perundangan saya ingin sehingga nanti mungkin peserta dapat berdialog atau langsung tanya dengan Prof. Maria Farida saya persilahkan tiga penanya dulu untuk sesi yang pertama ini nanti kita akan selesai pada pukul 11.30 sehingga saya persilahkan tiga dulu bagi peserta yang ingin bertanya langsung silahkan saya kasih kesempatan yang pertama ini ada Malik Akbar silahkan mas singkat disebutkan instansinya terima kasih selamat pagi Prof. Maria saya Ahmad di sini saya memiliki dua pertanyaan pertanyaan yang pertama ketika kita menghadapi pandemi ini undang-undang kekarantinaan belum menetapkan peraturan pemerintah PP sehingga ketika akan melaksanakan PSBB itu kita tidak memiliki tanda sehukum atau terjadinya kekosongan hukum nah pertanyaannya sebaiknya PP itu dibentuk seberapa lama ketika undang-undang telah disahkan pertanyaan kedua dalam pasal 12 undang-undang dasar 1945 Presiden menetapkan keadaan bahaya dan cara-cara ketentuan itu ditentukan dalam undang-undang nah sedangkan dalam menetapkan keadaan bahaya keadaan bahaya itu tidak boleh berlama-lama akan tetapi jika kita melihat undang-undang keadaan bahaya di Indonesia hanya undang-undang keadaan konflik sosial saja yang menetapkan batasnya waktu 30 hari dan dapat maaf mohon maaf 3 bulan dan dapat disertanya 30 hari sedangkan undang-undang kekarantinaan undang-undang lainnya tidak menetapkan hal tersebut mengapa konstitusi kita tidak mengatur keadaan tersebut nah pertanyaannya sebaiknya berapa lama waktu yang ideal keadaan darurat itu ditetapkan oleh Presiden terima kasih ya baik Pak Malik ya tadi ada dua pertanyaan terkait dengan berapa lama sih sebenarnya idealnya ketika undang-undang dibentuk lalu kemudian PP-nya itu harus muncul adalah kapan gitu kemudian yang kedua terkait dengan batasan waktu soal penerapan keadaan bahaya apakah perlu enggak kemudian diatur dalam konstitusi begitu baik Pak Malia yang kedua silakan Mas Putra Perdana terima kasih Mas Allah terdengar ya terdengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Prof izin izin bertanya Prof tentang dua hal yang pertama tentang pasal 5 ayat 2 undang-undang dasar kita yaitu Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana daripada undang-undang sebagaimana mestinya itu yang saya tanyakan Prof jika Presiden ada amnah dari satu undang-undang mengamanahkan 10 peraturan pemerintah Presiden baru keluarkan satu peraturan pemerintah itu apakah Presiden sudah melanggar pasal 5 ayat 2 ini Prof karena ini terjadi pada undang-undang 32 tahun 2009 karena mengamanahkan apa ada 10 peraturan pemerintahnya tapi baru keluar satu gitu ya yang kedua Prof tentang peraturan Presiden Prof tentang materi muatannya itu ya tentang di pasal 13 undang-undang 12 tahun 2011 tentang perasa melaksanakan kekuasaan pemerintahan ini kan maknanya sangat kalau di baiknya itu yang seperti apa Prof karena kalau saya lihat kekuasaan legislasi Presiden itu sangat besar sekali ya dia bisa dia membahas undang-undang dia membuat perku peraturan pemerintah dan tambah lagi legislasi peraturan Presiden itu kalau misalkan dikongkritkan kekuasaan pemerintahan itu baiknya seperti apa karena kemarin karena agak sekarang bingung juga karena pelaksanaan dari undang-undang itu kadang-kadang Presiden langsung derivasinya ke Perpres ada beberapa seperti Perpres tentang bahasa dan lalu ada Perpres yang kekuasaan pemerintahan yang sangat luas seperti KSP pembentukan KSP kan koordinat kepala staf Presiden itu kan ibaratnya di atas Menteri karena dia bisa mengoreksi kinerja Menteri mungkin itu yang bisa yang mohon pengerahannya wilayah taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dari UNIP tadi ada dua pertanyaan terkait dengan bagaimana konsekuensi jika Presiden itu tidak menerbitkan peraturan pemerintah padahal sudah diperintahkan ada tadi diceritakan ada 10 PP tapi kurang satu yang kemudian dibentuk lalu kemudian yang kedua terkait dengan batasan kekuasaan pemerintahan oke satu lagi ini perwakilan dari cewek terlebih dahulu ini tadi sudah dua cowok ini silahkan Mbak Henny bisa disebutkan juga instansinya baik terima kasih saya Henny Pertiwi dari Fakultas Hukum Untak Semarang mohon izin bertanya terkait yang telah disampaikan oleh Prof. Maria tadi berkaitan dengan peraturan kebijakan yang di dalamnya ada seperti surat edaran maklumat surat keputusan dan lain-lain kembali terhadap pembahasannya yaitu bagaimana sebenarnya posisi dari surat edaran maklumat dan sebagainya itu dalam peraturan perundang-undangan nah bagaimana semisal ada suatu surat keputusan yang itu bertentangan dengan undang-undang dasar misalnya nah dengan begitu lembaga apa yang sebenarnya berwenang untuk menguji surat keputusan tersebut yang bertentangan dengan undang-undang dasar kita ketahui kan lembaga mahkamah konstitusi ini yang berwenang untuk menguji adanya menguji kalau misalkan ada peraturan yang bertentangan di bawah undang-undang dasar nah kalau ini bentuknya adalah surat keputusan misalkan apakah mahkamah konstitusi juga berwenang untuk menguji surat keputusan tersebut terima kasih baik ya tadi bertanya soal kedudukan SE dan maklumat dalam PUU lalu bagaimana kemudian jika ada keputusan itu tidak bertentangan dengan undang-undang tapi dengan undang-undang dasar gitu silahkan Prof Maria kami persilahkan Prof ya tiga dulu sementara Prof ya oke ya dari Malik Akbar ya di pandemi ini saat PSBB kenapa kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat pada undang-undang dasar kita maka Pak Salim menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya selama ini maka kalau undang-undang itu ada sanksinya maka PP-nya dapat mencantumkan sanksi bidana tapi tidak boleh mengurangi tidak boleh melebihi ya dan ini juga terdapat di dalam undang-undang dasar sementara dan konstitusi RIS disana juga dikatakan peraturan untuk menjalankan undang-undang dapat mencantumkan sanksi bidana yang batasannya ada dalam undang-undang dasar jadi disini kita bisa melihat bahwa PP itu untuk menjalankan undang-undang karena undang-undang itu sulit untuk diubah sebetulnya maka peraturan-peraturan pelaksanaannya harus di dalam peraturan pemerintah sehingga kalau peraturan pemerintahnya kalau undang-undangnya ada sanksi bidananya peraturan pemerintahnya ada sanksi bidananya itu lebih mudah untuk dilaksanakan dan juga untuk perda perda itu sebelum undang-undang sebuah 2004 perda itu kalau ada sanksi bidananya maka keputusan kepala daerah keputusan bubernur atau keputusan bupati wali kota itu boleh ada sanksinya tapi tidak boleh mengurangi dan tidak boleh melebihi dari ketentuan dalam perdanya kalau kita melihat pada perundang-undang di Belanda kalau ada wet kemudian ada AMVB namanya Alkemener Matriken Van Bestut itu tingkatannya undang-undang dulu baru AMVB ini nah AMVB ini juga tidak boleh melebihi tapi dia mengatur di sana sehingga kalau kita melihat pada AMVB di Belanda kalau kita samakan di Indonesia pada zaman Hindia Belanda maka kita bisa melihat bahwa kita mempunyai yang namanya Rehearings Verordening Rehearings Verordening itu kita terjemahkan langsung dengan peraturan pemerintah jadi kita bisa melihat peraturan pemerintah itu dapat mencampuran sanksi pidana sesuai dengan undang-undangnya permasalahannya adalah bahwa sekarang ini dengan undang-undang 10 maka dinyatakan di sana bahwa ketentuan tentang sanksi bidana hanya ada dalam undang-undang dan dalam peraturan daerah peraturan pemerintah tidak boleh ketentuan pemerintah juga tidak boleh maka di sini kita bisa melihat bahwa ya kalau PP-nya tidak boleh berarti orang harus kemudian dikenai sanksi bidana langsung ke undang-undangnya nah ini yang menjadi masalah sedangkan kalau kita melihat undang-undang kita itu kadang-kadang memerintahkan pada sekian PP nah apakah itu harus ada semuanya karena bentuk peraturan pemerintah itu melibatkan semua komponen kementerian dan lembagia biasanya yang terkait di sana nah kalau kita membuat peraturan pemerintah satu undang-undang misalnya melimpahkan pada 10 PP maka itu bisa jadi satu PP yang terdiri atas semua yang diatur di sana jadi pendelegasi bisa mengatakan pasal 2 ini dilimpahkan pada PP pasal 5 dilimpahkan pada PP pasal 10 dilimpahkan PP semua 10 itu dilimpahkan PP maka dalam pelaksanaannya itu dapat dijadikan 10 peraturan pemerintah atau hanya dalam satu peraturan pemerintah yang terdiri atas seluruh 10 apa yang dilimpahkan tadi permasalahannya adalah kalau 10 peraturan pemerintah itu nggak jadi semuanya bagaimana kekuasaan pemerintah itu kan nggak ada satu sanksi Anda bisa melihat ada undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan seluruh peraturan pemerintahnya tidak pernah keluar jadi disini kita bisa melihat kalau peraturan pemerintahnya bisa tapi kalau satu PP nggak boleh berinduk pada tiga undang-undang atau lebih satu PP itu pada induk yang sama kalau Anda melihat pada undang-undang cita kerja ini dalam ketentuannya ada yang kemudian satu PP kemudian munusup pada tiga ini yang tidak tepat karena PP itu berinduk pada sebentar Bapak Ibu ini nampaknya Prof Maria keluar sebentar ya Prof Maria masih di mute Prof Maria masih di mute Prof ya ya baik Prof jadi berdasarkan undang-undang 10 2004 atau undang-undang 12 2011 sekarang PP itu sama sekali tidak boleh menantukan saksi bidana semoga kalau nanti kemudian ada perubahan undang-undang 12 sanksi bidana itu boleh karena sulit kalau undang-undang tidak ada sanksi bidananya orang kan kemudian langsung ke undang-undang operaturn pemerintah begitu kemudian ada pandemi seperti ini kan bisa membuat PP tentang sanksi bidana nah sanksi bidana itu kan tergantung pada saat itu dibutuhkan apa gitu ya nah ini yang sekarang gak ada sehingga ada beberapa peraturan dimana kemudian menerapkan sanksi bidana yang itu mesti tidak tepat tetapi kalau itu peraturan kebijakan maka sanksi-sanksinya adalah sanksi-sanksi yang tidak sebagai bidana ya misalnya kalau orang tidak melaksanakan ini maka kalau Anda melihat di dalam televisi itu kan biasanya sanksinya adalah suruh nyanyi Indonesia Raya atau nyanyi Garuda Pancasila ada nah hal seperti itu itu boleh tapi kalau sanksinya pidana pidana itu berarti kurungan jenda penjara penjara seumur hidup dan pidana mati itu yang gak boleh tapi sanksi-sanksi administratif itu boleh karena itu adalah kekuasaan pemerintah kemudian perpres itu pasal 13 dikatakan melaksanakan kekuasaan pemerintahan kekuasaan pemerintahan itu apa saja kekuasaan pemerintahan itu kan bisa macam-macam maka disitulah sebetulnya untuk membatasi seorang presiden maka dia boleh membentuk peraturan apa saja namanya tadi saya katakan kalau dengan DPR dia membuat undang-undang ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU ada peraturan pemerintah peraturan presiden penetapan presiden keputusan presiden maklumat presiden surat edaran presiden instruksi presiden bahkan dekret presiden itu semua kekuasaan pemerintah di sana hanya kalau dia mengatur dengan undang-undang batasannya maka dia harus dengan DPR jadi kekuasaan peraturan sangat luas jadi semua dapat diatur oleh presiden dan presiden dapat mengeluarkan apapun namanya kalau surat edaran itu kan sebenarnya surat yang diedarkan jadi surat edaran itu mengikatnya mengikat orang yang mau terikat kalau saya mengatakan hari ini saya ulang tahun saya mengundang Anda semuanya untuk hadir ke rumah saya dan bawa kadu tergantung Anda mau datang atau tidak karena itu hanya surat yang diedarkan sirkuler tapi kadang-kadang karena tidak mengetahui apa sih makna itu apakah apa yang harus dituangkan di situ maka kadang-kadang ada yang pencantuman sanksi dan sebagainya dan ini bisa kemudian kita gabungkan dengan yang ketiga Pak Heni Pertiwi apakah kalau ada SEA dan makuma dan sebagainya kalau kita kemudian kita pertentangan dengan undang-undang dasar ini yang kemudian tidak ada patokannya karena kalau di MK maka dia harus hanya undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar dengan undang-undang saja tidak boleh masuk ke MK ada dua undang-undang yang bertentangan maka itu bisa diuji ke mahkamah konstitusi karena undang-undang ini kan melaksanakan undang-undang dasar jadi kita melihat dua-dua undang-undang ini dia mengacu pada suatu pasal-pasal dalam undang-undang dasar dan kemudian terjadi ketidaksempurnaan atau kontroversi antara dua undang-undang itu jadi itu kemudian bisa dilaksanakan oleh mahkamah tapi peraturan yang lain itu tidak boleh jadi apakah itu surat edaran atau maklumat dan sebagainya itu tidak boleh dan kemudian di dalam hak uji material ke mahkamah agung dikatakan dia sebagai peraturan yang di bawah undang-undang ini tergantung apakah mereka menganggap bahwa itu adalah peraturan yang harus diuji rupanya ada peraturan pengujian undang-undang yang baru maka di sana biasanya mereka melihat pada peraturan daerah peraturan menteri dan sebagainya walaupun untuk hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Pancasila tadi itu dia tidak akan melihat atau perda-perda yang isinya bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya mereka tidak akan mengujinya jadi inilah yang diinginkan oleh banyak pihak bahwa ada satu lembaga yang kemudian bisa mengadili menguji kedua-duanya itu mungkin Anda sudah dengar beberapa webinar di mana keinginan adanya kalau MK pada waktu saya masih di sana itu kan kemudian kita mengatakan bahwa kalau sengketa pemilu kada atau sengketa pil kada maka dia tidak diuji di mahkamah konstitusi misalnya karena di mahkamah konstitusi dikatakan dia menguji hasil pemilihan umum pemilihan umum itu kan pemilihan presiden dan wakil presiden sedangkan kalau pil kada sekarang dalam pasal 18 itu kan tidak termasuk pemilu jadi ini kemudian MK mengatakan harusnya untuk pil kada itu ada pengadilan tersendiri tapi sampai sekarang rupanya pengadilan itu belum ada sehingga sengketa pil kada atau sengketa pemilu presiden itu dibawanya ke mahkamah konstitusi kita melihat nanti bagaimana sedangkan kalau kita melihat pada ada di beberapa negara itu dijadikan satu jadi menguji seluruh peraturan undang-undangan terhadap undang-undang dasar jadi apakah itu peraturan perundang-undangan atau peraturan peraturan kebijakan dan lainnya itu dalam satu tempat kita belum memang banyak yang mengusulkan bagaimana kalau di MK nggak bisa diuji di MA juga nggak bisa diuji berarti nggak bisa ini hal-hal ini yang memang ke depan perlu kita sepakati bersama walaupun karena MA pun ini maklumat ini surat edaran apakah ini menjadi kebenaran kami itu yang kadang-kadang menjadi timbul masalah tapi kadang-kadang karena ada langsung bertentangan dengan undang-undangnya maka kemudian ada putusan-putusan begitu ada satu tentang KSP saya nggak tahu bagaimana kemudian kalau presiden boleh saja membentuk suatu lembaga atau suatu tim kerja yang membantu dia tetapi juga harus dilihat apakah fungsi dan kebenangannya itu harus jelas apakah dia juga bisa membentuk peraturan undang-undangan saya rasa kalau KSP nggak mungkin karena dia sebagai yang membantu menyelesaikan bagaimana permasalahan-permasalahan kemudian kalau kita melihat pada tentang PP bahwa PMP itu kalau undang-undangnya selalu mengatakan PP itu seharusnya dibentuk dalam waktu satu tahun setelah undang-undangnya diundangkan tapi pada dasarnya tidak semua undang-undang kemudian PP-nya selesai dalam satu tahun itu nggak dan kalau ditanyakan apakah ada sanksi pidananya ini kan kekuasaan pemerintahan kita tidak mungkin membuat suatu sanksi kalau kita mengatur tentang lembaga negara dan lembaga pemerintah paling-paling kalau kemudian misalnya darah itu tidak memberikan laporan biasanya kemudian anggaran keuangan tahun depannya itu diundurkan tapi sangsi-sangsinya itu bukan sangsi-sangsi yang bersifat bidana karena kalau kita melihat maka untuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga peraturan-peraturan yang ada sanksinya adalah peraturan yang mengikat umum keluar jadi jangan mengharapkan nanti presidennya nggak ikut ini kecuali kalau presiden itu melanggar konstitusi pasal 7a gitu ya jadi itu baru boleh dan itu juga oleh DPR sendiri yang harus mengajukan misalnya pasal 7 itu kan presiden dan atau wakil presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinatan terhadap negara korupsi penyuapan tidak pilihan berat lainnya atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden itu saja yang lain tidak apakah presiden kemudian tidak membuat PP tidak ada salahnya paling DPR yang harusnya mengawasi jadi kalau presidennya sudah undang-undang sudah diundangkan tapi PP tidak keluar-keluar sehingga tidak dapat melakukan pelaksanaan pelaksanaan undang-undang itu ya DPR kan yang menegur presiden tolong itu PP nya dikeluarkan sebagai pengawas DPR yang selesai sebagai pengawas dari presiden maka dia dapat menyatakan itu tapi tentu tidak ada salah satu segitu dalam kelembagaan negara memang sanksi-sanksi itu akan tidak bahkan kadang-kadang kalau Anda melihat pada undang-undang MD3 MPR, DPR, DPD dan DPRD di sana juga dikatakan setiap anggota DPR wajib ini setiap anggota DPR wajib dilarang ini tapi di belakangnya tidak ada ketentuan sanksinya berarti melanggar pun boleh melanggar kewajiban boleh tapi sanksinya tetap tidak ada nah ini hal seperti yang harus kita lihat itu saya rasa baik terima kasih Prof mungkin dua penanya lagi mas Darno ini tadi juga sudah chat mas Darno masih ada ini silahkan mas Darno terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang buat kita semua dan terhormat Maria Farida yang telah memberikan nutrisi pada siang hari ini sangat luar biasa Prof terima kasih mungkin singkat sebagai pengantar peristiwa demi peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia baik dalam bentuk law making process maupun dalam bentuk law enforcement baru-baru ini sangat luar biasa saya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan tetapi lebih spesifikasi kepada peraturan kebijakan yang sebagaimana sudah ditanyakan juga beberapa penanya tadi lebih konkretnya kepada penanya yang ketiga tadi tetapi saya lebih spesifik juga kepada studi kasus studi kasus terkait dengan peraturan kebijakan ini melihat dan mencermati baru-baru ini peristiwa terjadi terkait dengan penggunaan peraturan kebijakan yang variannya sangat banyak tetapi menggunakan surat keputusan bersama terhadap misalkan ada Ormas from Pembelah Islam saya mau menanyakan bagaimana Ibu melihat kebijakan pemerintah dalam hal ini menteri maupun kepala pejabat negara membubarkan Ormas FPI dalam pandangan hukum mengacu kepada prosedural hukum perundang-undangan yang sebenarnya bagaimana sih apakah sudah layak pemerintah membarkan sebuah Ormas dengan menggunakan surat keputusan bersama baik Ibu saya Darno bin Jumat asal dari Maluku sekarang sedang melanjutkan studi di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sekali 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 lagi saya ucapkan terima kasih mungkin demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Mas Darno tadi bertanya soal pembubaran FPI ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum yang kedua saya persilahkan Mas Rama ini dia instansinya dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat untuk kita semua yang terhormat Prof. Maria Farida dan rekan-rekan sekalian mohon izin menanyakan saya Rama instansinya dari salah satu pemerintah daerah kota di Jawa Tengah berkaitan dengan peraturan daerah di bertanya dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah itu disebutkan dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal atau inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu prosesnya dilaksanakan oleh badan legislasi sedangkan untuk konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah itu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undang yang ingin saya tanyakan kenapa proses pengharmonisasian itu dibedakan antara rancangan yang inisiatif hewan dan inisiatif kepala daerah karena menurut saya pribadi pengharmonisasian itu kan untuk menyelaraskan terkait dengan substansi materi muatan dan teknik penyusunan harusnya pengharmonisasian dilaksanakan oleh satu pintu sehingga kualitas yang dihasilkan atau peraturan daerah yang dihasilkan sama kalau dua pintu saya menganggap bahwa nanti hasilnya akan berbeda itu pertanyaan yang pertama yang kedua izin dalam undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 bagaimana diubah dengan undang-undang 9 tahun 2015 perubahan keduanya itu dikenal istilah pembinaan oleh gubernur atas peraturan daerah yang diajukan oleh kabupaten kota disitu dikenal istilah fasilitasi jadi sebelum peraturan daerah itu mendapatkan nomor registrasi dari provinsi khusus untuk kabupaten kota itu harus dilakukan fasilitasi dulu oleh provinsi yang mana sebetulnya istilah fasilitasi itu tidak dikenal di undang-undang 12 tahun 2019 berikut perubahannya nah ini kan artinya ada dua sumber sumber yang berbeda dan saya rasa prosesnya akan menjadi lebih lama menurut saya seperti itu ini apakah tidak kemudian mungkin bisa di dalam satu undang-undang saja tidak dibedakan dalam undang-undang itu mohon terima kasih mas ramah ini mungkin terbatas hanya dua saja prof ya bagaimana dengan undang-undang 2019 sebetulnya kalau kita melihat pada undang-undang 2011 itu kemudian diubah oleh undang-undang 15 2019 tetapi sebetulnya yang diubah itu hanya beberapa ditambahkan saja sebetulnya banyak pihak yang menganggap bahwa sekarang undang-undang 12 itu tidak berlaku tapi yang berlaku undang-undang 15 tahun 2019 tidak karena perubahan itu hanya sebagian saja dan sebagian itu juga sampai sekarang belum terlaksana misalnya diperlukan kepala badan misalnya yang kemudian harus melakukan harmonisasi misalnya dikatakan apakah itu di kementerian atau badan sendiri yang kemudian melakukan satu harmonisasi itu itu tidak jelas sampai sekarang juga masih belum terlihat jadi kalau apa sih yang dimaksudkan dengan peraturan kebijakan atau kita bisa melihat bahwa peraturan kebijakan itu tidak semua orang sampai sekarang itu belum semua orang mengetahui apa sih peraturan kebijakan itu karena orang hanya mengematakan karena selama ini undang-undang kita hanya menyatakan ini ada pasal 7 hirarkinya dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah kabut dan kota tapi di samping itu tentang peraturan kebijakan tidak pernah ada ini yang kemudian waktu Prof. Hamid di dalam sidang dalam pindah atau purna baktinya mengatakan mestinya kita harus melihat pada hukum tata pengaturan nah hukum tata pengaturan itu maka namanya bukan lagi perundang-undangan tapi peraturan-peraturan negara jadi ada peraturan perundang-undangannya ada peraturan-peraturan kebijakannya karena misalnya kalau kita melihat di Belanda dulu metode atau keputusan tentang teknik perundang-undangan disana ada yang namanya itu dia hanya menguji bagaimana undang-undang itu ada jadi bagaimana membuat undang-undang bagaimana membuat undang-undang undang-undang AMVB membuat ministri law fraudening dan sebagainya gitu tetapi sekarang mereka lebih luas jadi dia hanya perundang-undangan saja tapi dia membentuk baik perundang-undangan maupun yang tidak jadi dia membentuk dengan untuk kebijakan lebih luas dari perundang-undangan nah itu yang sebetulnya kita harusnya seperti itu jadi kalau kita melihat pada kerucut norma begitu kalau kita melihat norma yang diatasnya ada undang-undang dasar TAPMB dan sebagainya maka disini kita melihat pada perundang-undangannya dari undang-undang kebawah sampai peraturan gubernur bupati wari kota tapi disininya kita bisa melihat untuk peraturan kebijakan itu dari peraturan presiden sampai kebawah nah itu mestinya seperti itu tapi kita belum dan kemudian juga dalam undang-undang 12 2011 kita hanya melihat pada hirarki peraturan perundang-undangan walaupun itu juga harus dilakukan suatu kajian dan kemudian bagaimana kalau kemudian ada SKB SKB itu pada dasarnya adalah suatu keputusan bersama nah keputusan bersama itu seharusnya adalah mereka yang memang boleh membentuk peraturan tersebut kadang-kadang kalau ada peraturan menteri kesehatan menteri sosial dan menteri pendidikan misalnya dia mau melihat bahwa ada daerah yang terkena pandemi sangat dahsyat misalnya atau karena adanya suatu banjir atau gunung mertus gitu ya kemudian mengatakan ini kasihan anak-anaknya ini dia gak bisa sekolah kemudian kesehatannya juga terganggu karena kemudian dampak dari gunung merapi gunung berapi itu atau karena banjir itu dan kemudian juga dia gak bisa sekolah kesehatan terganggu dan masalah sosialnya juga karena dia tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri maka ketiga menteri ini bersama-sama membentuk keputusan menteri yang sekarang disebutkan peraturan menteri jadi saya mengatakan harusnya keputusan menteri tapi sekarang namanya peraturan menteri jadi saya undang-undang 10 itu semua keputusan disebut dengan peraturan itu sebetulnya gak tepat jadi itu kajian itu sebetulnya harus kita lihat kalau tadi kita melihat pada gambar yang tadi saya ajukan kita melihat pada kalau kita melihat gambar ini maka sebetulnya semua ini namanya keputusan keputusan ini disebut dengan perundang-undangan ini disebut peraturan kebijakan ini keputusan yang berhentang umralnya ini keputusan tata usaha negara semua ini keputusan sekarang ini namanya beda-beda jadi kalau itu ada peraturan dibentuk oleh menteri tiga menteri itu menteri kesehatan menteri pendidikan dan menteri apa menteri sosial kenapa kita nyebutnya dengan SKB surat keputusan bersama kenapa surat peraturan bersama jadi segi judul pun itu bermasalah sekarang gak ada lagi keputusan menteri yang adanya peraturan menteri kenapa kita menyebutkan dengan SKB kenapa tidak surat peraturan bersama nah ini hal seperti ini bahwa materi materi yang masuk di dalamnya tentunya harus ada kewenangan dari ketiga kementerian itu tapi kadang-kadang di dalam waktu-waktu yang lalu ada SKB itu kalau dulu masih SKB penyebutannya maka keputusan bersama itu dibentuk oleh lembaga yang kadang-kadang tidak semuanya dapat membentuk peraturan perundang-undangan misalnya SKB tentang bagaimana orang harus kalau dia sakit bagaimana dia kemudian dapat ke satu rumah sakit yang kemudian dia mendapatkan jaminan untuk dapat fasilitas yang bagus misalnya dapat pengobatan yang bagus itu juga ada keputusan Menteri Kesehatan kemudian Menteri apa ya saya lupa dua Menteri dan kemudian Ketua Rumah Sakit Harapan Kita jadi kan yang satu ini kan tidak punya kebenaran mengatur tapi yang dua yang boleh mengatur hal-hal seperti ini yang harus kita lihat apakah keputusan Menteri itu tepat atau tidak karena kalau keputusan Menteri maka dia juga tidak boleh memberikan suatu hal sanksinya kan tidak boleh kita bisa melihat bahwa yang boleh sekarang ini justru yang boleh melarang dan sebagainya adalah keputusan yang namanya undang-undang PP pun tidak boleh ini yang harus kita melihat apakah ada larang-larangan itu yang kemudian kita harus kemudian mengatakan oh ini tidak tepat dari mana lihat dasar hukumnya jadi kalau kita melihat SKB itu kalian melihat dasar hukumnya biasanya dasar hukumnya kalau judulnya pasti keputusan Menteri siapa kemudian kadang-kadang ada langsung nomor keputusannya kemudian atau nomor peraturannya kalau sekarang kemudian Menteri Sosial misalnya peraturannya nomor berapa Menteri Dalam Negeri kemudian nomornya ada juga yang kemudian merumuskan dengan peraturan Menteri Sosial Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan baru nomornya di belakang itu sekarang masih ada beberapa hal sebut jadi kalau SKB kita harus lihat SKB-nya itu oleh siapa kalau juga ada larangan apakah sanksinya ada dan sebagainya karena kita terbatas dalam Undang-Undang 2012-2011 sanksi itu hanya untuk Undang-Undang dan peraturan daerah yang lainnya nggak boleh gitu ya padahal sanksi-sanksi administratif tentunya boleh untuk penelenggaraan pemerintahan daerah nah kemudian bagaimana ya masalah fasilitasi saya juga tidak tahu sampai sejauh mana masalah fasilitasi ini tapi kalau kita melihat pada Undang-Undang 23-2004 kemudian Undang-Undang antara Undang-Undang pemerintahan daerah sendiri dengan Undang-Undang 2012-2011 tentang pembentukan peraturan perangunan itu memang tidak sinkron sebetulnya kalau Anda melihat di dalam Undang-Undang 2012-2011 dan juga Undang-Undang 10-2004 dulu dikatakan kalau untuk daerah itu perlu dibentuk prolekda kalau dipusat untuk membentuk Undang-Undang dengan proleknas di daerah ada prolekda tapi kalau Anda melihat pada Undang-Undang 23 kan nggak ada prolekda adanya propemperda hal-hal inilah yang harusnya kemudian kita sesuaikan sehingga kalau kita melihat dari kementerian dalam negeri sendiri kalau ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai mereka biasanya kemudian memberikan suatu penjelasan-penjelasan kepada daerah itu misalnya kita bisa melihat dengan putusan MK yang putusan MK itu pasal 251 Undang-Undang Pemberian Daerah dimana kalau perda itu kemudian bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka kemudian selama ini kan dibatalkan oleh peraturan menteri atau peraturan presiden tapi kemudian mereka kan nggak mau kok bagaimana ada yang mengajuan ke MK nah putusan MK kemudian itu bercabang dua empat lima gitu ya yang lima mengatakan yang membatalkan itu harus melalui uji material ke Mahkamah Agung ya sedangkan yang empat hakim yang lainnya mengatakan nggak bisa karena ada hirarkinya maka sebetulnya yang boleh membatalkan itu adalah jenjang diatasnya jadi menteri boleh presiden boleh begitu kan kebetulan saya ikut yang empat ini maka sekarang ini kalau ada rancangan perda dan kemudian diajukan lebih dahulu ke kementerian dalam negeri kemudian dilihat oleh mereka lebih dahulu jangan sampai kemudian nanti ada pembatalan pembatalan itu oleh kementerian dalam negeri dibuat cara bagaimana supaya mereka itu tahu bahwa ini sebetulnya tidak tepat oleh karena itu masalah fasilitasi juga demikian dimaksud fasilitasi itu akan harus dilihat bagaimana apa yang dimaksud disitu kadang-kadang kita melihat pada dua undang-undang namanya berbeda jadi itu yang harus mengamakan maka adanya harmonisasi perundang-undangan itu sebetulnya begitu RUU-nya kemudian sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka itu harus dilihat kembali apakah ini ada pertentangan dengan peraturan yang lain karena kalau tidak satunya ngomong tentang prolekda misalnya undang-undang 2013 itu undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan oh gak ada prolekda di daerah adanya pro-pemperda nah ini kan harus disamakan nah memang kadang-kadang pembahasan suatu rancangan itu tidak dalam satu kelompok yang sama satunya dibentuk oleh balek DPR satunya oleh pansus DPR atau oleh komisi nah ini ini yang menjadi suatu rumah sehingga begitu selesai harusnya ada harmonisasi dan kemudian dilihat kembali kalau tidak maka biasanya kementerian dalam negeri itu yang memberikan suatu suatu pengumuman-penguman atau menyatakan bahwa ini harusnya diapakan itu yang saya lihat beberapa kali saya dengan teman-teman di kementerian dalam negeri mereka membuat suatu perdomaan seperti itu jadi kalau ARAP selesai ya sudah dikirimkan kemudian dilihat apakah ini perlu ada perubahan di mana sehingga cocok sehingga yang lain sehingga tidak perlu ada pembatalan itu itu saja baik terima kasih Prof. Maria sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau kami dari pusat studi hukum konstitusi fakultas hukum UI mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Prof. Maria sudah meluangkan waktu untuk kami sehat selalu ya Prof ya sama-sama terima kasih untuk mendengarkan semoga sukses terus ya amin terima kasih Prof dan Bapak-Ibu yang lain dan Bapak-Ibu yang lain juga peserta webinar pada siang hari ini terima kasih sudah datang di acara kami nantikan acara-acara kami berikutnya melalui Instagram kami nanti kita pasti akan update acara-acara berikutnya terkait dengan diskusi ketatanegaraan baik berhubung waktu sudah habis mohon maaf apabila kami panitia dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kesalahan kami tutup forum pada siang hari ini apabila kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof Maria makasih terima kasih